Baik bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Tisna Suriana di channel Tisna Suriana Pada materi dan pembelajaran IPADISD Disampaikan pada tutorial universitas terbuka Tanggal 27 September 2020 Sebelum kita memulai tutorial Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Artinya Ya Allah tambahkanlah aku ilmu Berilah aku karunia agar dapat memahaminya Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh Baik mahasiswa Apa kabar pada kesempatan ini? Mudah-mudahan kita di masa pandemi Berada dalam keadaan sehat Walapiat Dan selalu semangat Dan semangat selalu untuk mengikuti tutorial Pada kesempatan ini Saya akan menjelaskan tentang kegiatan belajar 2 Terkait dengan literasi sains dan pengukurannya Pertama pengertian sain Sain adalah Pengetahuan dan pemahaman konsep Dan proses ilmiah Yang diperlukan untuk pengambilan keputusan personal Partisipasi dalam kegiatan fabrik Budaya Dan produktivitas ekonomi Next Literasi sain Literasi sain merupakan kemampuan menggunakan pengetahuan sains Mengidentifikasi pertanyaan Dan menarik kesimpulan Berdasarkan bukti-bukti Dalam rangka memahami Serta membuat keputusan berkenaan dengan alam Dan perubahan yang dilakukan terhadap alam Melalui aktivitas yang dilakukan oleh manusia Dikutip dari OECD Tahun 2003 Apa itu pisah? Nah ini ya Coba kita dalami Coba kita pelajari Apa yang disebut dengan pisah? Pisah Merupakan program penilaian pelajar internasional Dalam bahasa Inggris Program for International Student Assessment Disingkat PISA PISA Adalah penilaian tingkat dunia Yang diselenggarakan 3 tahunan Untuk menguji Performa akademik Anak-anak sekolah Yang berusia 15 tahun Dan penyelenggaraannya Dilaksanakan oleh Organisasi Kerjasama Dan Pembangunan Ekonomi OECD OECD Berikutnya adalah Literasi Sain dalam PISA Atau Performance of International Student Assessment PISA PISA Membuat kerangka kerja Dan konseptual Sesuai dengan Keterampilan Yang relevan Atau Keterampilan yang berhubungan Berikutnya PISA membuat Asismen Yang disepakati Secara internasional Untuk Mengukur Literasi Lanjut PISA Mempertimbangkan Kapasitas Siswa Menerapkan Pengetahuan Dan Keterampilan Serta Menganalisis Menalar Berkomunikasi Menyelesaikan Dan Menginterpretasi Masalah Pada Berbagai Situasi Kita lihat Apa sih Tujuan PISA Tujuan PISA Adalah Satu Untuk Menguji Dan Membandingkan Prestasi Anak-anak Sekolah Di seluruh Dunia Indowood Dengan Maksud Untuk Meningkatkan Metode-metode Pendidikan Dan Hasil-hasilnya Yang kedua Untuk Mengukur Prestasi Literasi Membaca Literasi Matematika Dan Literasi Sain Peserta Didik Sekolah Yang Berusia 15 Tahun Di seluruh Dunia Bisa kita lihat Di slide Terdapat 20 Besar Urutan Dunia Dalam Literasi Matematika Taiwan Unggul Nomor Satu Kita lihat Kebawah Ada Finlandia Ada Hongkong Sampai Kepada Jerman Sedangkan Dalam Literasi Sain Finlandia Nomor Satu Yang kedua Hongkong Ketiga Kanada Dan bisa kita lihat Sampai kebawah Di urutan 20 Ada Irlandia Kemudian Dalam Literasi Membaca Ranking Teratas Peringkat Satu Ada Korea Selatan Ada Finlandia Hebat Finlandia Karena dia Dengan Sisi Memperlidikan Terbaik Di dunia Kemudian Yang ketiganya Ada Hongkong Dan bisa kita Lihat Selandia Baru Sampai Kebawah Dilihat Ada Slovenia Tidak Lihat Indonesia Nah Barangkali Indonesia Ada Di Peringkat Yang Lainnya Coba Kita Lihat Capaian Pisa Indonesia Pada Tahun 2006 Saya Uraikan Prestasi Literasi Membaca Siswa Indonesia Berada Pada Peringkat Ke 48 Dari 56 Negara Wow Ke 48 Dari 56 Negara Pantas Tidak ada Di urutan 20 Mudah-mudahan Kedepan Kita berdoa Kita berupaya Kita bersita-cita Agar Nilai Pisah kita Meningkat Dari tahun Ke tahun Kemudian Untuk Literasi Matematika Berada Pada Peringkat Ke 50 Dari 57 Negara Bayangkan 50 Dari 57 Negara Berikutnya Literasi Sain Berada Pada Peringkat Ke 50 Dari 57 Negara Sumber OECD Tahun 2007 Ini Capaian Pisa Indonesia Pada Tahun 2006 Kemudian Disini Ada Capaian Pisa Indonesia Pada Tahun 2018 Surpay Pisa 2018 Indonesia Peringkat Ke 74 Dari 79 Negara Dalam Matematika Indonesia Ada Di Peringkat Ketujuh Alhamdulillah Ada Dari Bawah Dari Bawah Dengan Sekor 379 Rata-rata OECD Berada Pada Angka 489 Kemudian Cukup Baik ya Untuk Sekor Terendah Yang Diperoleh Indonesia Ada Pada Kategori Membaca Reading Yaitu Sebesar 371 Rata-rata OECD Berada Pada Digit 489 Ya Bisa Kita Nilai Bisa Kita Berikan Penilaian Bisa Juga Kita Berikan Interpretasi Terkait Dengan Ada Dimana Posisi Indonesia Dalam Pergulatan Pergulatan Internasional Terutama Prestasi Pelajar Indonesia Di Kancah Internasional Nah Ini Ada Skor Pisa Indonesia Yang Dijelaskan Tadi Bisa Kita Lihat Yang Biru Ini Untuk Literasi Matematika Yang Merah Untuk Literasi Membaca Sedangkan Yang Kuning Untuk Literasi Sain Kita Lihat Tahun 2012 2015 2018 Nanti Akan Ada Lagi Penilaian Pisa Itu Pada Tahun 2021 Mengapa Ada Di Urutan Rendah Mengapa Prestasi Pelajar Indonesia Ada Di Urutan Rendah Dimana Kira Kita Harus Introspeksi Diri Alasan Mengapa Kualitas Pisa Siswa Indonesia Buruk Buruk Padahal Mungkin Tidak Buruk Buruk Amat Mungkin Coba Kita Lihat Ada Dimana Karena Kalau Kita Lihat Barangkali Kita Juga Harus Memberikan Sebuah Pandangan Apakah Siswa Yang Dinilai Itu Secara Random Atau Siswa Yang Dinilai Itu Diambil Berdasarkan Jonasi Atau Apa Secara Keseluruhan Padahal Siswa Indonesia Juga Tidak Sedikit Yang Sampai Mencapai Juara Olimpiade Di Tingkat Internasional Atau Keluar Negeri Jadi Dalam Hal Prestasi Juga Ada Yang Bagus Juga Ada Yang Sedang Juga Ada Yang Jelek Tapi Dalam Hal Apa Penilaian Penilaian Internasional Dilakukan Bagi Siswa Indonesia Yang Yang Pertama Penyebab Rendahnya Pisa Siswa Indonesia Itu Indonesia Tidak Menerapkan Sisi Pendidikan Yang Setara Dengan Negara-negara Yang Ikut Dalam Surpay Pisa Oh Ya Karena Kita Lihat Surpay 2018 Lagi-lagi Menempatkan Siswa Indonesia Di Jajaran Nilai Terendah Terhadap Pengukuran Membaca Matematika Sain Nah Ini Harus Kita Cari Upaya Cari Solusi Agar Kedepan Menjadi Lebih Baik Lagi Agar Kedepan Menjadi Apa Nilainya Menjadi Meningkat Ini Tadi Berarti Ada Disorot Tentang Kurikulum Pendidikan Di Indonesia Kemudian Yang Kedua Dalam Hal Memahami Metode HOTS High Order Thinking Skill Atau Soal-soal Yang Berkarakter HOTS Kalau Kita Lihat Disini Bahwa Tahun 1956 Benjamin Blum Bersama Beberapa Kawannya Merumuskan Kerangka Kemampuan Berpikir Bernama Taksonomi Blum Bisa Saja Diduga Ini Kita Menerapkan Terutama Tingkatan-tingkatan Terendah Yaitu Menghapal Atau Mengingat Atau Memahami Yang Diterapkan Pada Soal-soal Yang Ada Di Kita Sehingga Masih Kategorinya Atau Karakteristiknya Masih Karakteristik Lot Tetapi Bagaimana Berupaya Kedepannya Minimal Kita Kemampuan Sintesis Analisis Atau Kreasi Diterapkan Diterapkan Tertinggi 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 Dalam Tahapan Taksonomi Blum Jadi Tidak Berada Pada Level Terendah Lagi Semoga Bismillah Kita Niatkan Bagaimana Prestasi Siswa Indonesia Kedepan Melalui Penggemblengan Terutama Calon-calon Guru Mahasiswa Kita Calon-calon Guru Semoga Kedepan Bisa Menggemblenk Memotivasi Siswanya Di sekolah Masing-masing Untuk menjadi Siswa yang Terbaik Amin Berikutnya Adalah Literasi Pisa Diukur Secara Kontinum Diukur Secara Terus Menerus Diukur Secara Estapet Berkesinambungan Materi Yang muncul Dalam Pisa Yaitu Mencakup Tiga domain Literasi Membaca Literasi Matematika Kemudian Literasi Sain Fokus Dalam Pisa Tahun 2000 Yaitu Fokusnya Dalam Literasi Membaca Reading Literasi Tahun 2003 Literasi Matematika Dan Problem Solving Sedangkan Pada tahun 2006 Fokus Pisanya Literasi Sain Dan Teknologi Komputer Atau ICT Nah Pada tahun 2009 Fokus Dalam Pisanya Yaitu Literasi Membaca Dan Teknologi Komputer Atau ICT Nah Ini kira-kira Fokus yang Harus kita Lihat Dimana Penekanan Penekanannya Dimana Yang harus Diunggulkan Dari Tatanan Tahun 2000 Kemudian Berulang 2003 Dan Seterusnya Yang Merupakan Penilaian Penilaian Atau Evaluasi Evaluasi Yang Dilakukan Tiga Tahunan Mengapa Literasi Sain Diperlukan Coba kita Simak Jawabannya Perlunya Literasi Sain Yang Pertama Karena Dunia Telah Dipenuhi Oleh Produk Produk Kerja Ilmiah Maka Setiap Orang Perlu Menggunakan Informasi Ilmiah Untuk Melakukan Pilihan Tentang Isu Yang Melibatkan IPTEC Tentunya Ini Perubahan Isu-isu Terkini Yang Melibatkan Yang Berhubungan Yang Terkait Dengan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Pentingnya Literasi Sain Itu Apa Yang Pertama Pemahaman IPA Ilmu Pengetahuan Alam Menawarkan Pemutuhan Menawarkan Pemenuhan Personal Dan Kegembiraan Keuntungan Atau Profit Untuk Dibagi Dengan Siapapun Yang Kedua Dihadapkan Pada Pertanyaan Yang Memerlukan Informasi Ilmiah Dan Cara Berpikir Ilmiah Untuk Mengambil Keputusan Untuk Kepentingan Orang Banyak Akhirnya Pisa Menetapkan Tiga Dimensi Literasi Sain Dalam Pengukurannya Satu Konten Atau Isi Tentang Konsep Sains Yang Kedua Proses Sain Yang Ketiga Tentang Konteks Aplikasi Sain Atau Konteks Penerapan Sain Tiga Tingkatan Literasi Sain Yang Pertama Functional Literacy Ini Kaitannya Dengan Menggunakan Sebuah Konsep Yang Kedua Civic Literacy Kaitannya Dengan Partisipasi Secara Bijak Keikut Sertaan Secara Bijak Dan Yang Ketiga Adalah Culture Literacy Kesadaran Pada Usaha Usaha Ilmiah Nah Selanjutnya Ada Beberapa Karakteristik Ciri Khas Soal Literasi Sain Dalam Pisah Ciri Yang Pertama Adalah Soal Soal Yang Mengandung Konsep Tidak Langsung Terkait Dengan Konsep Dalam Kurikulum Tetapi Lebih Diperluas Lebih Universal Lebih Mencakup Global Dalam Tatanan Kehidupan Ciri Yang Kedua Menyediakan Sejumlah Informasi Atau Data Berikutnya Ciri Yang Ketiga Meminta Siswa Mengolah Informasi Dalam Soal Jadi Di dalam Soal itu Tidak Hanya Dilihat Saja Tetapi Disitu Perlu Pernungan Perlu Pemikiran Yang Ekstra Langkah Langkah Step Step Untuk Menyelesaikan Sebuah Soal Jawabannya Tidak Mudah Ketebak Begitu Perlu Pemikiran Tingkat Tinggi Atau Tingkat Dewa Ciri Yang Keempat Pernyataan Yang Menyertai Pertanyaan Dalam Soal Perlu Dianalisis Dan Diberi Alasan Saat Menjawab Ternyata Soal Harus Dianalisis Harus Dianalisa Barangkali Dianentifikasi Dan Diberi alasan Pada Saat Saat Menjawab Ciri Berikutnya Adalah Soal Soal Disajikan Dalam Bentuk Bervariasi Beragam Bermacam Macam Ciri Yang Keenam Soal Mencakup Kontek Aplikasi Personal Komunitas Global Kehidupan Kesehatan Bumi Dan Lingkungan Teknologi Dan lain-lain Masih banyak lagi Nah Saya Disini Mencoba Menyajikan Sebuah Contoh Yaitu Ada Bagan Tentang Jaring Jaring Makanan Kalau kita Mau Membuat Contoh Soal Low Order Thinking Skill Jadi Apa ya Pengetahuan Dengan Pemikiran Rendah Paling Pertanyaannya Hanya sekitar Apakah Peran Burung Elang Dalam Suatu Rantai Makanan Jawabannya Mudah Tinggal Apa dia Perannya Apakah Sebagai Apa Produsen Apakah dia Sebagai Konsumen Atau dia Sebagai Pemakan Atau dia Sebagai Pengurah Itu aja Ininya Nah Bagaimana Kalau kita Mau Membuat Soal Yang Karakteristiknya Hot High Order Thinking Skill Mulai Dari cerita Dulu Ada Deskripsi Dulu Contoh Seorang Ilmuwan Atau Scientist Berhasil Menemukan Pestisida Pestisida Yang Sangat Ampuh Sebagai Pembasmi Ulat Sehingga Jumlah Ulat Menurun Drastis Karena Terbunuh Pestisida Pembunuh Serangga Pertanyaannya Apakah Yang akan Terjadi Kepada Elang Sudah Mulai Siswa Berpikir Keras Siswa Berdiskusi Siswa Memikirkan Siswa Membaca Menganalisis Beberapa Kemungkinan Kemungkinan Yang akan Terjadi Pada Elang Dengan Menurun Drastisnya Jumlah Ulat Akibat Ditemukannya Pestisida Ampuh Ya Begitu Jadi Global Di sini Pestisida Beracun Kemudian Kalau racunnya Dimakan oleh Salah satu Komponen Di sini Bagaimana Kemudian Apa yang akan Terjadi pada Elang Apakah Dia terancam Kehidupannya Apakah Dia akan Mati Kemungkinan Berbagai Bisa Bervariasi Jawaban Jadi Dikuji Di sini Kemampuan Seorang Siswa Ketika Mau menjawab Soal Yang Memiliki Karakteristik Hot Jadi Wajar Kalau Selama Ini Prestasi Siswa Kita Di Kancah Internasional Dalam Apa Ranking Ranking Di PISA Belum Begitu Memuaskan Maka Dari Itu Mulai Dari Sekarang Coba Kita Baik Kita Sebagai Guru Sebagai Calon Guru Untuk Memberikan Soal Soal Kepada Siswa Kita Yang Karakteristik Nya Adalah Karakteristik Hot High Order Thinking Skill Demikian Peparan Pada Kesempatan Ini Terkait Dengan Kegiatan Belajar 2 Pada Materi Pembelajaran IPA DSD Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Pilahi Topi Kodaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelum Mengakhiri Kita Berdoa Dulu Doa Sesudah Belajar Berdoa Mulai Allahumma Arinal Hakka Hakan Warjuknat Tiba Ahu Wa Arinal Batila Baat Hilan Warjuknat Tina Bahu Artinya Ya Allah Tunjukkanlah Kepada Kami Kebenaran Sehingga Kami Dapat Selalu Mengikutinya Dan Tunjukkanlah Kepada Kami Kejelekan Sehingga Kami Dapat Selalu Menjauhinya Amin Ya Rabbal Alamin Sampai Jumpa Pada Pertemuan Yang Akan Datang Terima Kasih Sampai 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 Sampai